Pameran Gias yang digelar dimulai di Dom Unip dibuka langsung oleh PJ Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana didampingi oleh Staf Ahli Menteri Bidang Iklim Usaha dan Investasi Dodi Rahadi dan Direktur Sarana Transportasi Jalan Kementerian Perhubungan Amirullah serta Ketua Umum Gai Kindo, Yohanes Nangon. Dalam pameran otomotif ini ada 19 merek kendaraan yang turut memeriahkan pameran ini. PJ Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana menyebutkan penyelenggaraan Gias 2024 di kota Sumarang ini menjadi angin segar bagi dunia otomotif di Provinsi Jawa Tengah karena akan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional di sektor otomotif. Menurutnya, pameran tahunan yang sudah ketiga kalinya di kota Sumarang ini akan memberikan manfaat bagi masyarakat di mana mereka akan mengetahui kemajuan teknologi dunia otomotif dan membangun pertumbuhan bisnis di sektor otomotif serta peluang meningkatkan pendapatan asli daerah. Memang masyarakat kita tertarik dunia otomotif ini Otomotif seperti saya inginkan tadi jadi tidak terjauh beda dengan perkembangan handphone-nya jadi dari tahun ke tahun itu masih ada edisi baru Nah, kemudian terkait dengan padanya otomotif ini yang kita harapkan bahwa bahwa masyarakat di Jawa Tengah juga cukup khusias dan ke depan, jawa setiap tahun akan tetap dipaksanakan. Sementara itu, staf Ahli Menteri Bidang Iklim Usaha dan Investasi Kementerian Perindustrian Dodi Rahadi menyatakan penjualan kendaraan di Jawa Tengah termilang tinggi Pada 2023, penjualan kendaraan roda 2 mencapai 967.000 unit atau 15,5% dari penjualan nasional Sementara untuk kendaraan roda 4 penjualannya sebanyak 211.000 unit atau 21,2% Bahkan Jawa Tengah, Jateng telah menjadi rumah bagi 12 industri perakitan kendaraan bermotor terdiri dari 10 perakitan kendaraan roda 2 dan 3 dan 1 perakitan bus listrik Kemudian 27 perusahaan karoseri dan 25 perusahaan komponen otomotif Artinya kebijakan pemerintah, insentif yang diberikan sesuai dengan keinginan industrinya Semua dilihat dari hasil penjualan hias beberapa kali Puluhan ribu sudah dari event-event itu dan lebih dari 20 triliun di tiga yang terakhir Jadi ini harapannya Jawa Tengah juga sama Penjualan dari Jawa Tengah Pembelian dari Jawa Tengah juga cukup besar Lebih dari 20% Artinya ekonominya Jawa Tengah cukup baik Melalui penyelenggaraan gias di kota Sumarang diharapkan Jawa Tengah akan bisa mendukung pertumbuhan ekonomi nasional di sektor otomotif Di samping itu menjadi media untuk memperkenalkan kemajuan sektor otomotif kepada masyarakat Restu Indah melaporkan